selamat menikmati waktu malam secara khusus, kita telah mengetahuinya bagaimana orang-orang soleh terdahulu selalu memanfaatkan waktu malam ini dengan sebaik-baiknya bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang solat malam fa'innahu da'bussolihi namilqobrikum, sesungguhnya solat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian maka hendaknya kita menjadikan waktu-waktu malam itu merupakan waktu-waktu dimana kita mendapatkan fadilah keutamaan yang banyak, apalagi ketika di 10 awal bulan dul hijau sodakoh juga seperti itu para jamaah, sodakoh akan sangat dianjurkan di waktu-waktu ini di waktu-waktu yang lainnya saja, dianjurkan untuk kita bersodakoh, apalagi di waktu-waktu ini, setiap kali apa yang kita sodakohkan itu merupakan salah satu yang akan menyelamatkan kita dari api, api neraka Nabi SAW pernah menyatakan di dalam hadisnya takutlah kamu jagalah dirimu hindarkan dirimu dari api neraka walaupun hanya sepotong kurma untuk disodakohkan dan sodakoh merupakan bukti bagi seorang hamba akan apa? akan kebenaran kesungguhan kejujuran imannya kepada Allah SWT dan begitu juga sodakoh akan meredam kemarahan Rabb Azzawajalla dari seorang hamba terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!